Kita ke informasi lain, setelah ditangkap petugas Polres Cirebon, seorang pria yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadap TNI Polri diperiksa petugas hingga Senin malam. Ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena videonya yang beredar dinilai sangat berbahaya. Pihak kepolisian Senin malam kemudian melimpahkan kasus ini ke Polda, Jawa Barat. Setelah melakukan penangkapan pada Senin dini hari, kepolisian Resort Cirebon hingga Senin malam memeriksa seorang pria berinisial IAS yang diduga melakukan ujaran kebencian dan provokasi terhadap Polri dan TNI. IAS pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Polres Cirebon kemudian melimpahkan kasus ini ke Ditreskrimum Polda, Jawa Barat untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan kasus ujaran kebencian dan provokasi ini selanjutnya bekerja sama dengan tim cyber dari Polda, Jawa Barat dan penanganan dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat. Tersangka yang didampingi oleh pengacaranya mengaku meminta maaf atas videonya yang tersebar di media sosial. Alhamdulillah juga klien saya menjauh sesuai dengan apa yang ditanyakan jauh semua, tidak ada yang tertentu. Selama pertanyaan Pak? Ya, kalau pertanyaan sih insya Allah sih tidak terlalu banyak. Pak alasannya itu apa Pak? Sampai menyebarin gue seperti itu Pak? Ya, sebenarnya tidak ada alasan apa-apa. Beliau hanya memang hanya mungkin merasa komosionalnya atau mungkin melalui merasa semangat sebagai Kalharutim 02 ya. Jadi tentu beliau akan bersamangan. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Dan kalau ada korban, maka TNI akan tegur dengan Polri. Jangan main-main. Sebelumnya, video berisi ujaran kebencian terhadap Kapolri terkait perintah tembak di tempat ini direkam tersangka dan kemudian beredar di media sosial. Jericho Mara, Sirebon.